Unjuk rasa mahasiswa di kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, ricuh. Mereka menuntut transparansi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas Satpol PP terjadi saat unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pagar kantor Dinas Pendidikan Robok didorong mahasiswa hingga membuat akses jalan masuk ke kantor disdik ditutup. Gericuhan pun berlanjut hingga mahasiswa membakar ban bekas di halaman kantor disdik Kota Bekasi. Unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar transparan dalam PPDB di tahun ajaran ban. Dan ditemukan oleh Bapak Sekretaris Tinas Pendidikan. Namun saat itu disampaikan pula mengenai tutupan-tutupan kita kepada Pak Warsim. Beliau saya meminta satu kali 24 jam untuk menjawab daripada aduan-aduan atau tutupan-tutupan yang kita sampaikan. Namun hingga hari ini beliau lepas daripada tanggung jawab tersebut yang kata ingin menjawab penganek transparansi data. Hari ini beliau tahu kemana dan...